Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Dan untuk pembahasannya juga masih sama, di ROM ini saya akan bahas beberapa fitur, tes benchmark, bahas performa game sedikit, dan bahas bug yang ada di ROM ini. Jadi langsung saja disini kita lihat dulu pada ROM yang saya pakai saat ini. Oke, jadi ini dia untuk ROMnya saya menggunakan Project Elixir Reversive 3.5. Untuk kernel disini sudah saya ganti menjadi NGK, dan jika kalian ingin tahu, untuk kernel bawaannya ini menggunakan kernel dari Mochi. Lalu update keamanan Androidnya sudah yang terbaru di bulan Januari, dan rilisnya juga sudah yang terbaru untuk saat ini, yaitu berada di tanggal 19 Januari 2023. Jadi sebelum membahas ROM ini, tadinya saya mau bahas series OS yang versi 4.4. Tapi sayang aja sih, pas diinstal file dari series OSnya ini malah korup, dan saya jadi gak bahas series OS. Kemudian di project Elixir ini untuk tampilan UI-nya menurut saya bagus, karena gak menampilkan tampilannya yang gak terlalu stock. Apalagi tampilan UI pada bagian pengaturan secara defaultnya ini yang terlihat cukup menarik. Ya meskipun bukan yang terbagus, tapi seenggaknya gak menampilkan tampilan yang terlalu stock. Lalu untuk masalah kustomisasi disini juga sudah ada, tapi soal kustomisasi disini gak terlalu banyak. Contohnya pada bagian tema cuma ada pengaturan untuk merubah tampilan font, tampilan icon sinyal, tampilan icon wifi, dan ada juga tema kustom. Cuma untuk tema kustom ini hanya perubahan pada tema mau pakai warna monet, light mode, atau mode dark mode. Tapi meskipun fiturnya ini sedikit, pada ROM ini ada tampilan yang cukup menarik, yaitu di bagian setelan cepat. Karena disini sudah ada pengaturan untuk merubah gaya tampilan pada control panel. Ya meski untuk pilihannya ini cuma 4, dan jika dilihat pun saya rasa masih lebih bagus tampilan secara default, atau tampilan bawaan pada bagian control panelnya ini. Tapi lumayanlah agar tampilan di bagian control panelnya ini gak membosankan. Kemudian disini juga ada gaya untuk berpindah ke tampilan gaya fluid UI. Dan disini jika mengaktifkan gaya fluid UI, cuma ada perubahan pada background icon control panel menjadi lebih gelap sedikit. Soalnya kalau menggunakan gaya default warna background pada bagian icon control panelnya itu warna putih saja. Jadi untuk perubahannya seperti ini. Dan yang lainnya disini juga sudah ada pengaturan tampilan kecerahan, Kemudian pengaturan biasa saja sih seperti posisi terteletak kecerahan yang bisa diatur mau posisinya diubah di bagian atas ataupun di bagian bawah. Dan juga sudah bisa menampilkan penggunaan data. Kemudian di ROM ini juga sudah ada fitur game FPS unlockernya. Serta sudah ada game modenya, cuma untuk game modenya ini fiturnya gak sekomplit seperti di ROM UI. Tapi lumayanlah disini sudah bisa memboosting performa dalam game ya meskipun gak terlalu signifikan. Lalu untuk yang lainnya seperti pada bagian tampilan di Project Elixir ini ini gak ada pengaturan atau fitur tambahan yang begitu menarik. Dan untuk fitur di dalamnya ini masih biasa saja bahkan disini gak ada pengaturan refresh rate di setiap aplikasi. Sedangkan pada bagian wallpaper dan gaya ada satu fitur tambahan yaitu disini sudah bisa merubah tampilan icon tanpa harus merubah launcer bawaan. Ya untuk fitur ini sih sebenarnya di beberapa OSP lain juga sudah ada. Cuma yang membedakannya disini sudah bisa tampil di bagian pengaturan wallpaper dan gaya. Cuma untuk OSP yang lain cara merubahnya harus merubah lewat pengaturan launcer. Dan untuk fitur yang lainnya disini masih sama aja seperti pada room OSP lainnya. Disini ada pilihan warna moned, pilihan font, tata-tata aplikasi dan pilihan gaya icon. Jadi untuk tampilan secara default di Project Elixir ini lumayan bagus. Apalagi tampilan di bagian setting yang gak terlalu stock. Meskipun untuk pengaturan tampilannya itu gak bisa diubah. Oh iya satu lagi disini pada penyimpanan sistem di ROM ini gila sih karena bisa mencapai 40GB lebih. Padahal untuk ROM MIUI Stock atau ROM bawaan dari HP ini aja penyimpanan sistemnya itu selalu di bawah 30GB. Tapi disini pada room OSP yang biasanya penyimpanan sistemnya itu sedikit. Namun disini malah bangkak sampai segini dan ini asli parah banget. Jadi untuk pembahasan fitur dan tampilan kayaknya hanya seperti itu saja. Maka dari itu disini saya akan langsung saja lanjut kepada bagian hasil tes benchmark. Ya dan ketika saya tes pada Geekbench 5 untuk Project Elixir ini bisa mendapatkan skor single core dan multi core nya seperti ini. Kemudian untuk CPU throttling meskipun grafiknya ini gak terlalu bagus. Tapi grafiknya ini rata dan stabil. Jadi yang dimaksudkan rata dan stabil menurut saya itu ini gak terlalu banyak gejolak-gejolak atau gelombang-gelombang yang begitu parah. Untuk angka tertinggi dari CPU throttling ini berada di 228 ribuan dan skor terendahnya cukup tinggi yaitu berada di 194 ribuan. Lanjut pada hasil tes Antutu skornya lumayan dengan skor yang dihasilkan mencapai 602 ribu dengan suhu tertinggi di 34,5 derajat saja. Dan pada 3DMark saat saya tes pada Slingsuit skornya tinggi karena bisa mencapai angka di 7.959. Ya angkanya ini hampir mencapai 8 ribu dengan suhu yang gak panas yaitu berada di 31 sampai 33 derajat saja. Dan pada wildlife skornya bisa mendapatkan hasil di angka 3007 dengan suhu yang stay di 31 sampai 32 derajat saja. Lalu untuk hasil tes game pada Mobile Legends, gameplay dengan settingan grafik rata kanan aman gak ada masalah. Tapi seperti biasa pada saat awalan suka ada satring, namun untuk satringnya ini gak parah seperti di Nusantara Project. Tapi di ROM ini ada masalah pada screen record ketika dipakai buat record gameplay. Jadi ketika kita mulai record untuk fpsnya itu akan drop yang tadinya di 120 fps bisa turun ke 48 sampai 50 fpsan di game Mobile Legends ini. Kemudian kalau lagi record untuk pergerakan hero nya juga jadi berat, jadi untuk pergerakannya itu kayak sinyal yang lag. Bahkan di game ini ketika record kadang suka ada ghost touch pada bagian analog. Tapi kalau main gak sambil record gak ada masalah sih di game ini bisa berjalan mulus dan fpsnya bisa stay di 120 fps. Lanjut pada game PUBG juga sama, di game ini bisa berjalan sangat lancar di settingan smooth 90 fps. Cuma disini juga mengalami masalah yang sama ketika main sambil record. Jadi yang tadinya fps bisa stay di angka 85 sampai 90 fps, nah ketika record gameplay fpsnya ini akan drop ke 48 fpsan. Dan pergerakannya sama jadi berat, jadi bikin gak nyaman kalau bermain game sambil record pada custom room ini untuk Mobile Legends dan PUBG Mobile. Tapi untuk game PUBG ini meskipun main sambil record gak terjadi frame drop gameplaynya masih smooth, cuma masalahnya pergerakannya itu yang jadi sangat berat. Nah, untuk masalah record ini saya kira bermasalah di recorder bawaan. Tapi saat saya coba dengan recorder yang lain seperti ADP recorder yang terbilang ringan, ternyata masalahnya ini masih sama. Tapi anehnya untuk hasil recordnya jika dilihat dari galeri gak ada masalah dan gameplaynya terlihat sangat smooth. Lanjut lagi untuk Apex, di game ini main sambil record gak ada masalah seperti pada game Mobile Legends atau PUBG Mobile. Dan untuk game Apex ini saat saya main di grafik Ultra HD dengan frame rate 3 high atau grafik HD dengan frame rate 3 high, gameplaynya suka ada satring tapi gak terlalu parah. Kemudian saat saya coba main di grafik normal dengan frame rate Ultra, satring juga masih ada tapi sangat jarang. Dan satring yang paling terasa itu ketika setiap buka scope pada game Apex ini. Dan yang terakhir pada game Car X Street, pada game ini untuk kali ini gak bisa saya tes soalnya pas dibuka pada game ini hanya mentok saja terus seperti ini. Gak tau sih untuk masalahnya ini apa atau mungkin untuk game ini sekarang servernya udah gak bisa dimainin atau ditutup. Padahal disini untuk koneksi internet sudah aktif, sudah dicoba juga beberapa kali tutup aplikasi masuk lagi, tutup aplikasi masuk lagi, tapi hasilnya masih sama. Dan disini juga sudah saya coba gonta ganti koneksi internet tapi hasilnya mentok aja terus di loading seperti ini. Lalu untuk daya tahan baterai di ROM ini menurut saya boros. Biasanya saat saya push Mobile Legends dari baterai 100 sampai baterai sisa sekitar 20%an, untuk baterainya ini bisa bertahan selama 5 jam atau 5 jam lebih sedikit. Tapi disini cuma bisa bertahan sekitar 4 jam, padahal grafik pada game Mobile Legends sama-sama menggunakan grafik sedang dengan frame rate Ultra. Selanjutnya disini saya akan bahas bug yang saya temukan di ROM ini. Untuk bug yang pertama di ROM ini gak boleh buka TikTok, karena kalau lagi scroll TikTok jaringannya ini suka hilang. Dan banyak juga yang matot di Poco X3 Pro ini gara-gara lagi scroll TikTok. Nah untuk masalah jaringan ini hanya terjadi pada aplikasi TikTok saja. Dan untuk yang lainnya disini gak terjadi masalah jaringan yang hilang. Bahkan ketika dipakai buat main game pun disini gak pernah terjadi yang namanya sinyal hilang. Jadi di ROM ini sudah pasti gak dibolehkan buka aplikasi TikTok. Dan untuk bug yang selanjutnya ini sih cukup parah. Bugnya itu di bagian hotspot. Nah untuk masalah ini ketika mengaktifkan hotspot, kadang si HP-nya ini malah nge-preach. Kadang juga mengunci layar secara otomatis. Bahkan kadang juga gak terjadi apa-apa. Jadi ketika hotspot ini diaktifkan, untuk icon hotspot pada bagian kontrol panelnya ini suka ada bacaan menghidupkan terus. Padahal logo hotspot di bagian bar statusnya sudah aktif. Tapi kadang juga hotspotnya ini bisa aktif normal. Cuma kalau aktif normal saat coba disambungkan gak ada koneksi internet. Padahal untuk data siluernya disini sudah aktif dan pasti sudah ada kuatanya. Dan yang paling parahnya lagi kalau hotspotnya ini sudah hidup gak bisa dimatikan. Jadi kalau mau dimatikannya itu harus di reboot dulu. Dan untuk yang terakhir disini suka ada bacaan kamera terus berhenti. Dan untuk kamera ini entah kamera yang mana yang selalu berhenti. Karena disini saya menginstall banyak sekali kamera. Jadi itu saja sih untuk bug yang saya temukan di ROM ini. Dan untuk ROM ini dari performa memang sudah bagus sih. Cuma karena bugnya yang cukup lumayan ganggu. Jadi menurut saya proyek Elixir versi 3.5 ini gak rekomendasi untuk saat ini. Nah untuk masalah bug hotspot ini gak tau ya. Ini apakah terjadi cuma pada device saja apa enggak. Atau mungkin diantara kalian juga ada lagi yang menggunakan ROM ini. Apakah ada yang mengalami pada bagian hotspot seperti yang saya alami. Kalau ada bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan khas tempurnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.